selamat datang, syukur awal teman-teman di channel Jemunjara Produksion atau DJ DJ Produksion dan kembali lagi bersama selada seputar lagu Dandut yang selalu membahas lagu yang berhubungan dengan musik Dandut dan kali ini saya akan lanjutkan kembali pembahasan seputar Dandut Akademi Asia 4 nya dan ini adalah pembahasan terakhir untuk Dandut Akademi Asia 4 karena ini adalah penampilan terakhir dari selfie tampilan keduanya dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nontonin video-video saya video reaction selama Dandut Akademi Asia 4 ini dan yang sudah subscribe terima kasih juga dan yang belum subscribe ya monggo di subscribe karena subscribe itu gratis-gratis-gratis dan setelah ini berakhir tetaplah nonton video-video saya karena biar kita selalu berteman kita selalu bisa komunikasi lewat kolom komentar tentunya temen-temen nambah temen nambah saudara tentunya ya dan ini penampilan pamungkas menurut saya luar biasa ini banyak temen-temen yang minta dibahas saya belum sempat kemarin ya baru sempat membahasnya sekarang langsung aja kita tonton videonya kita bahas nanti ini penampilan selfie membawakan lagu derita di alas derita lagu dari pagi lumayan ramai nah anggun banget ya sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dengerin sambil nangis jadinya selamat menikmati 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 Pencilnya biar puas, biar terakhir ya, aduh Fren banget temen-temen, jadi udah nggak salah kalau selfie yang juara, juara satu Dan saya sedikit mempertegas aja, kemarin kan banyak banget yang bilang kalau selfie itu juara settingan Menurut saya, settingannya itu di sebelah mana gitu loh Karena kalau mempermasahkan pemilihan lagu, ini yang banyak protes ya kemarin ya Di awal, waktu penampilan bareng rosa itu katanya Zambrizam sama Rara dikasih lagu yang mellow, selfie dikasihnya lagunya yang enak, yang ngebit-ngebit Aduh ya Allah, saya bingung orang-orang pemikirnya gitu Jadi ini kompetisi temen-temen, dan itu untuk menguji peserta gitu loh Selfie kan terbiasa dengan zona nyaman yang mellow-mellow, dia dikasih ngebit bagus nggak gitu kan Begitu juga dengan Rara ataupun Zambrizam, saya Zambrizam kurang ngerti ya Tapi kalau Rara yang biasa saya reaksikan, Rara itu identik dengan lagu-lagu yang rock dude, yang lebih ngebit Dia dikasih yang mellow-mellow, jadi bagus atau nggak gitu kan Dan ternyata mereka semua juga bisa melewatinya, menaklukkan lagunya Dan begitu juga dengan penampilan kedua, ketika dikasih lagu-lagu dari Pak Haji Rumah Hirama Rara dikasih lagu yang ngebit rock dude banget lah ya, genre dia lah yang dia kuasai banget Dan Selfie dikasih lagu yang mellow di penampilan kedua Jadi menurut saya ini bukan settingan yang memang udah di teknis acaranya seperti itu gitu loh Karena itu untuk menguji peserta, dan menurut saya ya semuanya bisa kok bagus kok gitu loh Kalau masalah juara nggak juara itu kan udah rezeki gitu kan Dan itu tergantung jurinya juga Jadi ini kalau dibilang settingan lucu sih menurut saya lucu banget gitu loh Dan memang layak Selfie juara, karena dari awal kompetisi yang sering masuk trending, Selfie Yang paling banyak all standing eye fashion dilihat Selfie, jadi ya udah, udah luara ya udah gitu Yang terpenting adalah nantinya konsistensi setelah Dawood Akademi Asia 4 ini di dunia musik dangdut yang sesungguhnya gitu loh Karya-karya yang akan dihasilkan para peserta Grand Final ini seperti apa, kita tunggu aja Semoga karir Selfie semakin cemerlang, semakin baik lagi, semakin sukses kedepannya Dan bisa membawa musik ke ranah internasional lebih tinggi lagi levelnya ya Dan musik dangdut Indonesia semakin berjaya Ya itu saja teman-teman reaksin kali ini Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu setia nontonin video-video saya Dan yang udah subscribe ke channel saya tentunya Dan yang belum subscribe, mau gue di subscribe karena subscribe itu gratis-gratis-gratis Dan ini adalah reaction terakhir untuk dangdut Akademi Asia 4 ini Saya harap teman-teman nanti masih setia nontonin video-video saya ya Untuk reaksin-reaksin berikutnya Tentunya saya akan terus memantau perkembangan Selfie atau Lesti nantinya Semua yang berhubungan dalam musik dangdut akan saya bahas Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya dan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!